Intro Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Bupati Cirebon dengan didampingi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon melakukan monitoring arus balik pada Sabtu malam dengan mendatangi sejumlah titik pos di shub yang ada di wilayah Tegal, Karang, Palimanan hingga di pos peru Kabupaten Cirebon. Kedatangan rombongan turut memberi perhatian kepada para pemudik yang hendak balik ke Jakarta seperti memberi air mineral kepada pemudik bermotor karena mereka melakukan perjalanan di malam hari agar tetap konsentrasi dan menjaga keselamatan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menyebut dari laporan yang ada tercatat sebanyak 14 juta warga melakukan pergerakan mudik lebaran. Pasalnya di Jawa Barat menjadi daerah lintasan pemudik ke arah Jawa dan tren mudik tahun ini, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 sehingga angkutan umum seperti bus mengalami penurunan di momen mudik 2022. Jawa Barat ini kurang lebih bertambah sebutnya 5,5 juta. Jadi ada pergerakan yang datang ke Jawa Barat 11,7 juta yang keluar itu 9,2 juta. Jadi yang masuk di Jawa Barat itu ke arah lintasan pemudik. Dan dengan kondisi ini bisa terlihat bahwa selama dalam masa Kota-kota di Jawa Barat itu padat. Sementara pemerintah Kabupaten Cirebon memberi pelayanan maksimal kepada para pemudik dengan menerapkan kebijakan dan kolaborasi antar stakeholder, kepolisian, TNI, dan lainnya dilakukan secara baik guna memperlancar arus mudik-balik. Meskipun titik-titik jalan yang harus ditutup di ruas Pantura, namun hal itu untuk membantu kelancaran lalu lintas. Saya atas sama pemerintah Kabupaten Cirebon ini mengucapkan banyak terima kasih kepada para petugas. Sebenarnya yang lain pada mudik ini petugas dari TNI Polri tidak mudik dan justru mengamati atau membantu orang-orang yang mudik agar di dalam perjalanannya lancar. Dari perbatasan Jawa Barat menuju Jabotabek dan mudah-mudahan kita doakan bersama. Tadi sudah disampaikan kepada Pak Tadisu dan Pak Bupati Alhamdulillah kondisi jalan, perjalanan, dan musibak penipis mudah-mudahan semakin lebih baik ke depan sehingga pelayan kita kepada masyarakat pemudik ini bisa memberikan rasa nyaman. Karena terpon sebagai lintasan Pak Tadisu dan Pak Bupati sehingga kita ingin berikan yang terbaik kepada masyarakat pemudik. Sementara kebijakan one-way di jalur tol yang membuat kepadatan di jalur arteri akan menjadi evaluasi. Pemudik diminta tetap menjaga kesehatan dan keselamatan berkendara dengan tidak ngebut agar aman sampai tujuan. Husein Sadra, RCTV, Cirobon